IBRD Kabupaten Madiun terus mengawal pelaksanaan pemerintahan daerah. Pia legislatif menyampaikan sederet rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban atau LKPC Bupati Madiun AUPD 2022 dalam rapat paripurna bersama legislatif. Catatan-catatan strategis sekaligus saran maupun koreksi terhadap penelenggaraan pemerintahan. Poluan rekomendasi legislatif disampaikan dalam rapat paripurna. Sejumlah aspek mendapatkan penelenggaraan mulai stunting infrastruktur pendidikan hingga kemiskinan. Pertanyaan, pemerintahan sejatan tanya pelaksanaan kembali 2023, proses dasar 13,13 persen. Permasalahan, standi yang berdasarkan daerah S10GD mengalami kenaikan 17,6 persen. Pekoronasi, pemerintahan ekolasi pelaksanaan standi. Dua, pergiatan pelaksanaan sejatan dasar untuk merasakan pemerintahan daerah standi yang paling. Tiga, dari kinas kesehatan lewat kususus, kusus, kaya-kaya, pemerintahan penelenggaraan standi. Program dua, koordinasi pelayanan kesehatan. Permasalahan, pelukuran agama dan ikutan anak. Tahun 2021, tidak beri wajib kudanan penelenggaraan atau bayi. Dua, tahun 2023, turun 6,000 dan waktu kembali. Sejumlah rekomendasi itu disampaikan berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Bupati Ahmad Dawami menyatakan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Pemkap Madiun akan ditindaklanjuti menjadi dasar perbaikan penelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan dengan keberhasilan maupun kekurangannya. Pemerintahan Pempat Madiun selalu berupaya memberikan layanan yang berbaik, melalui pemanuhan kebutuhan layanan dasar, serta penelenggaraan permasalahan-permasalahan faktual dari tingkah desa sampai dengan skala regional yang berujung pada peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan kemudian, rekomendasi DPRD yang kami terima tentunya akan menjadi komitmen kita bersama sebagai prioritas dan bahkan pencapaian terjeb dikerjaan pemerintah dan pelayanan masyarakat di tahun 2023. Terkait dengan pendidikan, ini untuk dapatnya usia-usia yang sudah tua, yang belum punya ijazah, sampai untuk dapatnya dilanjut pada PKPM dan sebagainya. Dan ini adalah kejar paket. Kemudian stunting. Stunting yang dulu hanya 13 di bulan timbang Februari atau Mardu 23 kemarin sudah mencapai 17 hasil dari SSDI tadi. Ini yang perlu sebagai catatan-catatan untuk tindak-tindak lanjuti. Infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten, kemudian jalan-jalan yang antar kecamatan, kemudian jalan-jalan menuju obyek wisata, ini masih banyak kekurangan-kekurangan, banyak kebesaran-kebesaran untuk dapatnya dipindahkan anjir. Diketahui hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Madiun masih belum tuntas menangani kemiskinan, infrastruktur dan statik. Bahkan penanganan beberapa masalah tersebut sempat terkedala wabah pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Tofa Pradana, CTV, Madiun Pertama, CTV, Madiun Pertama, CTV, Madiun Terima kasih telah menonton!